Intro Tahun ketiga Hampir seratusan orang yang mewakili Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh atau SPSB Kota Batam pada 16 Oktober 2018 melakukan aksi pengawalan terhadap sidang pembacaan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau PT UN Tanjung Pinang di Kota Batam Aksi ini dilakukan terkait gugatan yang ketiga kalinya oleh 4 pengusaha yang tergabung dalam asosiasi sektor di Kota Batam terhadap keputusan Gubernur Kepri tentang Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Batam atau UMSK tahun 2018 Aksi ini sempat memanas akibat salah seorang pekerja memaksa masuk ke lokasi PT UN untuk menendang kaki seorang polisi yang berjaga namun suasana dapat terkendali oleh aparat kepolisian dan koordinator aksi Menurut Koordinator Aliansi SPSB Kota Batam yang juga menjabat sebagai Ketua Konsulat Cabang FS PMI Kota Batam, Alvi Tony seharusnya pengusaha tidak perlu menggugat lagi atas keputusan Gubernur Kepri sebab Gubernur pasti telah mempertimbangkan kepentingan pengusaha, pekerja sebagai tergugat intervensi tidak mempermasalahkan nilai UMS dan SK Gubernur meskipun telah dikurangi dan tidak sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Harapan kita memang menjelisak tim harusnya menolak kegugatan dari asosiasi pengusaha sektor tersebut karena tahun ini itu disepakati oleh DPK terkait besara UMS dan Gubernur juga sebelum mengeskakan melalui timnya, tim hukumnya mengurangi nilainya jadi UMS tahun ini disekakan itu tidak sama nilainya dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam artinya apa? diturunin jadi seharusnya pengusaha itu tidak perlu menggugat lagi karena Gubernur sudah mempertimbangkan berdasarkan pantauan pihak aliansi SPSB sejak keluarnya SK Gubernur Kepri pada 25 Juni 2018 di sebagian perusahaan telah membayarkan UMSK kepada pekerjanya sehingga pekerja mempertanyakan pihak mana sebenarnya melakukan gugatan untuk itu para pekerja berharap agar gugatan 4 pengusaha asosiasi sektor tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dari Batam Keplawan Riau, Andri Sofian melaporkan